Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nike berencana melakukan PHK terhadap 740 karyawan kantor pusat di Oregon, Amerika Serikat. Langkah PHK dilakukan Nike seiring dengan rencana efisiensi biaya operasional sampai tahun 2025 mendatang. Perusahaan aparel Nike berencana melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan di kantor pusat di Oregon, Amerika Serikat. Rencana PHK tersebut sejalan dengan proyeksi penjualan produk-produk Nike akan terus menurun. Kabar tersebut disampaikan manajemen Nike dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters pada Jumat pekan lalu. Rencana PHK oleh manajemen Nike mengemuka seiring rencana perusahaan untuk mengefisiensikan biaya operasional akibat adanya proyeksi penurunan pendapatan pada semester pertama di 2025 mendatang. Wakil Presiden Divisi Sumber Daya Manusia Nike, Michael Adams mengungkapkan, PHK tahap kedua ini akan dilakukan pada 28 Juni terhadap 740 karawan di kantor pusat perusahaan. Adams melaporkan hal itu dalam pemberitahuan yang diamanatkan secara hukum kepada otoritas negara bagian. Sebelumnya pada Desember tahun lalu, Nike mengumumkan rencana penghematan biaya sebesar 2 miliar dolar Amerika harus sekitar 32,43 triliun rupiah. Selama 3 tahun ke depan, kemudian perusahaan juga sempat mengumumkan bakal memangkas sekitar 2% dari total tenaga kerjanya atau lebih dari 1.600 karyawan. Pada Maret 2004 lalu, Nike menyatakan bahwa pendapatannya pada paru pertama 2025 akan menyusut dengan presentasi satu digit lebih rendah karena akan mengurangi beberapa warah laba. Berbagai sumber IDX Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati